Ya, pemirsa pada momen pilkada saat ini, patroli siber terus dilakukan oleh pihak Polores Tanjau Parat. Terkait hal ini, pihak polisi berpinta kepada Awakpedia untuk terus menjunjung kode etik jurnalistik dalam menyajikan berita. Bahasa kampanye masing-masing calon bupati di Tanjau Parat saat ini telah dilakukan. Tahapan kampanye telah terjadwal dan diketahui langsung oleh pihak kepolisian. Kasih Hubas Polores Tanjau Parat, Ibtu Hendri berkatakan, selain polisi sebagai pengamanan pilkada aman dapai, di sisi lain, Insan Pers juga turut berperan serta. Ia berharap para Insan Pers turut berperan serta dalam menciptakan pilkada sejuk, aban, dan dapai. Untuk mengajak atau mengimbau media, harus selalu menjaga keamanan, kenyamanan, kepedulian terhadap masyarakat. Jangan sampai kita masa-masa kampanye ini, masyarakat jadi gaduh. Karena ada media kita yang tidak akurakah beritanya, silakan daikkan media, kami dari kepolisian mengimbau supaya berita-berita itu yang akan pulang. Berarti kita sudah men-standbykan untuk cyber, kita sudah mulai aktif banget? Alhamdulillah, untuk cyber, mas, sambil menjalannya waktu, kita tetap kombinasi dengan kita poda, dari poda, cyber, sudah kita adakan juga, itu sudah kita bentuk, di polis kita, cyber, itu tidak ditangani, langsung dari risk rim. Monitoring tetap gitu, sudah pengawasan gitu, abang? Alhamdulillah, untuk penelitori kita dari awal, kemudiannya kita dari pemilihan, sampai peruntukan nomor urut, sampai kampanye tersebut, kita sudah eksis untuk cybernya, cybernya. Alhamdulillah, untuk polis tanpun yang membalik kita, kita sudah stand-bykan personil, lebih kurang 400. Untuk berapa jadwal bosek, ada 7, berapa juta polis, kita sudah mencapai total lebih kurang 400. Ibtu Henry menambahkan, pihaknya saat ini terus melakukan patroli cyber di wilayah hukum Polres Tanjau Barat. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.